Akhir-akhir ini banyak teman-teman dari komunitas yang bahas tentang HyperOS Sebenarnya apa sih HyperOS ini kelebihan dan kekurangannya Dan ini mungkin bisa jadi salah satu acuan buat teman-teman untuk update ke HyperOS atau enggak HyperOS yang rilis secara resmi sekarang udah menggantikan posisi MIUI yang sebelumnya udah bertahun-tahun Itu berada di HP Xiaomi sekarang udah digantikan oleh HyperOS Jika teman-teman beli perangkat baru kayak Mi 6S Pro itu bawaannya udah datang dengan ROM HyperOS global Lalu apa sih kelebihan si HyperOS ini? Xiaomi mengklaim bahwa si HyperOS ini lebih ringan dibandingkan MIUI 14 Dimana latensinya itu berkurang sekitar 14 hingga maksimumnya itu sekitar 72% Lalu untuk di bagian delay itu sekitar 14 hingga 17% pengurangannya Lalu dari sisi sistem operasi untuk HyperOS itu di sekitar 9GB Sedangkan MIUI itu di sekitar 12GB Jadi ada selisih sekitar 3,4GB Yang seharusnya membuat si HyperOS ini jauh lebih ringan lebih smooth Dibandingkan MIUI 14 Tapi kita bakal bandingin antara MIUI dan HyperOS di video lainnya Sekarang kita bakal bahas tentang fitur Baik itu fitur yang tersedia untuk public maupun yang disembunyikan Kayak workstation di Xiaomi Pad 5 ini Itu kayak di hidden gitu Jadi teman-teman perlu aplikasi tambahan Kita bakal cover di video ini bagaimana cara mengaktifkan workstation ini Yang pertama itu UI UX nya yang diperbarui itu udah pasti Kalau tiap update OS atau ganti versi OS Di sini yang menjadi fitur utama untuk update ke HyperOS itu Kayaknya lebih di bagian tampilan Keluasan untuk mengganti atau mengkostumisasi si lock screen ini Teman-teman bisa ganti style nya juga Dan memberi efek pada lock screen nya Lalu yang kedua itu ada update di bagian status bar Yang mana ini mirip dengan status bar di HP sebelah Tapi ini cukup positif menurut saya Karena ini memberikan kesan lebih baru atau lebih fresh ke Xiaomi Pad 5 nya Di sini teman-teman bisa lihat tata letaknya Untuk icon nya dan ada fungsi playlist yang ada albumnya ini Ditambahkan di HyperOS ini Icon nya, model nya dan tiles nya itu Atau tata letaknya itu sudah berbeda ya teman-teman Sangat berbeda dibandingkan MIUI Lalu yang ketiga itu ada di bagian animasi ya teman-teman Ini mirip dengan HP sebelah lagi Tapi kayaknya trend nya memang ke arah sana Dynamic Island pastinya Di sini sudah ada Dynamic Island juga yang bakal ketrigger Kalau teman-teman itu mengaktifkan mode silent Mengaktifkan hotspot dari setting Lalu mengaktifkan penghemat baterai Dan yang terakhir itu ketika teman-teman charge si HP nya HP Xiaomi nya Lalu yang keempat yaitu Super Folder Sebenarnya Super Folder ini sudah pernah kita bahas di MIUI 14 Itu yang versi China Kalau untuk globalnya saya kurang perhatikan kemarin Karena lagi fokusnya ke Windows nya Jadi untuk Super Folder ini ada 2 mode penampilan Yang pertama itu ada Regular atau yang kecil semua Dan yang kedua itu ada Enlarge Ada 3 aplikasi yang bisa kita langsung klik dan terbuka Dan selebihnya itu mini icon Nah itu untuk kelebihannya Lalu kita masuk ke fitur yang disembunyikan tadi ya Workstation Dimana kalau kita mau mengaktifkan workstation Di sini teman-teman bisa download aplikasi MIUI Hidden Setting Activity Dan teman-teman buka Di sini teman-teman bisa cari MIUI Desktop Mode Teman-teman tinggal klik Dan di sana akan diarahkan langsung ke workstation Xiaomi Pad 5 Teman-teman bisa langsung menginabel dan si workstation bakal tampil Lalu beranjak dari kelebihan dan fitur-fitur tadi Kita bakal bahas tentang kekurangan yang kita temui pada saat menggunakan HyperOS Kurang lebih sekarang itu udah sekitar 1 bulanan ya teman-teman Untuk penggunaan HyperOS ini Sebenarnya untuk kekurangannya ini gak terlalu signifikan Ya untuk kekurangan pertama itu di workstation tadi ya teman-teman Karena itu kayak dihiden gak ditampilkan secara publik Jadi teman-teman kita yang gak nge-oprek-oprek Gak nyari-nyari tutorial mungkin gak bakal tahu cara mengaktifkan workstation ini Lalu yang kedua ini bug Itu ketika kita mengakses kamera Lalu kita memfoto dalam mode night Ini terjadi di HyperOS global Ketika saya melakukan portrait untuk mode night Itu hasil foto bakal blur Teman-teman buka di galeri itu hasilnya juga blur Tapi kalau teman-teman buka di file manager itu fotonya itu bagus Ini juga terjadi di HyperOS India yang saya install di Xiaomi Pad 5 saya Karena saya penasaran itu HyperOS di India sekarang udah versi 1.0.3 Tapi kejadian bug kamera ini tetap terjadi ya teman-teman Ketika kita foto itu hasilnya bakal blur Dan untuk workstation itu tetap tidak ada ya Walaupun udah di versi 1.0.3 Lalu ada dari teman-teman komunitas yang bilang Untuk floating windowsnya kadang agak bermasalah Dia aplikasinya suka ngerestart Ataupun keluar sendiri-sendiri dia Terima kasih buat teman-teman Bantu like kalau teman-teman suka videonya Maupun subscribe ke channel ini Oke itu aja reviewan HyperOS Xiaomi Pad 5 versi saya Kalau teman-teman ada mau nambahin Bang itu kurang bang Teman-teman bisa langsung aja ketik di kolom komentar Jadi kita sama-sama tau Oke saya Arief dari Reviewing Gadget Dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya